supaya dia tidak membongkar keberadaannya, namun tanpa sengaja Cesar membunuh Inter. Malamnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan sambil menunggu pergerakan para tentara itu. Keesokan paginya para tentara mulai bergerak untuk menyusul si kolonel. Cesar dan timnya tetap mengikuti dari belakang, sampai di sebuah padang salju tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tim monyet yang panik segera bersembunyi dan menunggu beberapa saat sampai para tentara itu pergi menjauh. Setelah para tentara itu pergi, Cesar pun mulai memeriksa untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Rupanya tembakan tadi adalah untuk menghabisi nyawa para prajurit yang sudah terinfeksi virus. Kini mereka pun harus segera menyusul kemana para tentara tadi pergi. Saat sedang menaiki tower untuk mencari arah, seseorang mencuri senjata dan kuda mereka di bawah sana. Untunglah mereka menyadari hal tersebut dan langsung mengejar si pencuri itu.